Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kewuruteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Jumat 4 September 2020 Injil hari ini diambil dari Lukas 25 ayat 33-39 Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita kalau kita selalu berdoa kepadanya Mata kita berdoa memohon penerangan roh kudus dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amen Tuhan dan ala kami putih dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu Terima kasih karena engkau mengingatkan kami supaya selalu berdoa dan ciptakan relasi yang baik dengan engkau Tuhan gerakanlah hati dan pikiran kami agar selalu berdoa kepadamu Tuhan utuslah roh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 5 ayat 33-39 Sekali peristiwa orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang Demikian pula murid-murid orang farisi Tetapi murid-muridmu makan dan minum Yesus menjawab Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka Pada waktu itu mereka akan berpuasa Yesus mengatakan juga suatu perumpaman kepada mereka Tidak ada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru Untuk ditambalkan pada baju yang tua Sebab jika demikian yang baru itu pun akan koyak Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru Tidak akan cocok pada baju yang tua Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua Sebab jika demikian anggur baru itu akan Akan mengonyakan kantong tua itu Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang Kantong baru pula Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua Ingin minum anggur yang baru Sebab ia akan berkata Anggur yang tua lebih baik Demikianlah injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu hadir di tengah kita Di saat kita berdoa kepadanya Lewat injil hari ini kita mendengar bahwa orang-orang farisi berkata kepada Yesus Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang Demikian juga murid-murid orang farisi Tetapi murid-muridmu makan dan minum Menangkapi pertanyaan mereka Yesus menjawab Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa Sedang mempelai itu bersama mereka Tetapi akan datang waktunya Apabila mempelai itu diambil dari mereka Pada waktu itulah mereka akan berpuasa Apa arti dibalik pertanyaan Yesus? Mengapa pertanyaan orang-orang farisi dijawab dengan pertanyaan? Apa kira-kira maksud dari pertanyaan Yesus ini untuk orang-orang farisi? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Orang-orang farisi sesungguhnya tidak tahu dan percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Pernyataan Yesus yang diungkapkannya lewat pertanyaan Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa Sedang mempelai itu bersama mereka? Secara tidak langsung mau katakan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dia yang adalah Tuhan secara fisik Kini lagi ada bersama para muridnya Selagi Tuhan ada bersama mereka Tidak perlu mereka berpuasa Karena tujuan puasa sesungguhnya adalah Persiapan menyongsong sang mempelai Jadi selama para murid bersama sang mempelai Tidak perlu berpuasa Puasa juga bertujuan untuk membarui hidup Demi mendekatkan diri dengan dia, dengan Tuhan Jadi selagi para murid ada bersama pengantin Tidak perlu membarui diri Pancaran sinarkasinya selalu membarui para muridnya Puasa juga berarti mengekang diri dari kebiasaan-kebiasaan manusiawi kita Dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Atau membiarkan diri untuk merasakan kehadiran Tuhan Demikian pun dengan sembahyang Tujuan sembahyang adalah membuka diri kepada Tuhan Dan meluapkan isi hati kepadanya Para murid Yesus tidak perlu berpuasa dan sembahyang pada waktu itu Karena mereka selalu bersama Yesus Secara fisik Yesus ada di tengah mereka Setiap hari mereka selalu berkomunikasi dengan Yesus Dan mendengarkan Yesus Apa yang mereka butuhkan Mereka langsung ungkapkan kepada Yesus Sebaliknya dengan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi Mereka butuh puasa dan sembahyang Karena mungkin mereka merasa jauh dari Tuhan Mungkin kebiasaan manusiawi mereka selalu menghalang-halangi mereka untuk dekat pada Tuhan Karena itu mereka butuh puasa Sewaktu puasa mereka kosongkan diri dan biarkan roh Tuhan menguasai mereka Sehingga mereka kembali merasa dekat dengan Tuhan Demikian juga dengan sembahyang Mereka butuh sembahyang Agar selalu merasa dekat dengan Tuhan Dan ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada orang Farisi bahwa akan datang waktunya Apabila mempelai itu diambil dari mereka Pada waktu itulah mereka akan berpuasa Itu berarti secara fisik Yesus Kristus akan hilang dari pandangan mereka Tetapi di saat fisiknya menghilang dari pandangan mereka Maka pada waktu itulah mereka berpuasa Dan berdoa agar bisa merasakan kedekatan dengan Yesus Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Injil hari ini mau mengingatkan kita Bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kita Kalau kita selalu berdoa Dan ikut ambil bagian dalam komunisusi Yaitu memakan tubuh dan meminum darahnya Marilah kita berdoa setiap hari Dan ikut ambil bagian dalam komunikudus Agar kita selalu merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Melindungi, membimbing, dan memberkati kita Secara khusus mereka-mereka yang kita ingat dan doakan Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin 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 старah Amin 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 Terima kasih.